Halo Bunda, kalau sedang mencari nama islami untuk perempuan yang lahir di bulan Juni, video ini bisa jadi jawabannya. Mencari nama yang indah dengan makna yang positif memang tak semudah membalikkan telapet tangan. Nah, di video ini kita akan membahas nama islami untuk perempuan yang lahir di bulan Juni beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda, penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton sampai selesai video ini. Baas, Baas Kolifah Alia, artinya pemimpin mulia yang segesit elang. Oup, Oupsasabila Gaisani, artinya adalah wanita yang bertobat dan sesuci mata air surga. Kamirah, Kamirah Leandra Shava, artinya adalah wanita pemberani yang suci bercahaya. Unaisa, Unaisa Anissa Samara, artinya wanita baik yang senantiasa bersama Tuhan. Suraya, Suraya Latifasia, artinya wanita lembut yang jadi sumber cahaya dan seindah bintang. Basita, Basita Siuswa, artinya adalah suri teladan yang menjadi sumber cahaya dan rezekinya senantiasa lapang. Basita adalah nama yang langka di Indonesia, nama ini merupakan bentuk peminin dari nama Basit. Omira, Omira Poetri Davina, artinya adalah anak perempuan yang kuat dan senang meramaikan suasana. Brina, Brina Nadine Fitri, artinya adalah putri legendaris yang secantik mawar dan lemah lembut. Caina, Caina Alia Olaya, artinya adalah wanita bertutur kata baik yang mulia. Balgis, Balgis Ulum Kania, artinya adalah gadis yang menjadi ratu pandai. Kistia, Kistia Haira Kemala, artinya wanita sempurna yang cakep dan adil. Kistia adalah bentuk lain dari Kisti, berasal dari bahasa Arab, artinya adalah adil. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Givara, Givara Ubaira Uswa, artinya wanita pemaaf yang lembut hati dan menjadi suri teladan. Felsah, Felsah Haritsah Rizka, yang berarti wanita pemberani yang paling dicintai dan penuh berkat. Evnana, Evnana Uli Azahra, yang artinya wanita cantik yang tumbuh maju dan berkembang. Aicha, Aicha Safa Evnana, artinya wanita feminin yang suci dan tumbuh maju. Behira, Behira Janah Kiara, artinya adalah wanita bermasa depan carah yang kelak masuk surga. Behira adalah nama dalam bahasa Arab, varian lainnya adalah Bahira, Behireh, dan Bahira. Kaira, Kaira Kaila Halida, artinya wanita anggun dan cakep yang abadi panjang umur. Makvira, Makvira Akila Wahyuni, artinya adalah wanita pemaaf yang bijak dan mendapat petunjuk dari Tuhan. Fariha, Fariha Maulidia Laili, artinya wanita cantik yang senantiasa bahagia. Zaya, Zaya Wafa Safira, artinya wanita setia yang memperbaiki suasana dan menjadi duta besar. Ridah, Ridah Adel Ainara, artinya wanita terhormat yang bahagia dan wajahnya bercahaya. Dalam bahasa Arab, Ridah adalah varian dari Ridah. Nama Ridah memiliki arti kebahagiaan. Musdalifah, Musdalifah Asra Wimala, artinya gadis yang suci dan diantara Arafah dan Mina. Laila, Laila Raisya Fariha, artinya adalah pemimpin cantik yang senantiasa bahagia. Zairah, Zairah Bahdat Hasanah, artinya pemberian Tuhan yang menjadi pengunjung penuh kebaikan. Zahirah, Zahirah Mutiah Bintan, artinya wanita cerah yang patuh dan kuat seperti pohon kayu di tepi sungai. Tazkiyah, Tazkiyah Mavaza Alia, artinya wanita mulia yang suci dan sukses besar. Tazkiyah memiliki beragam varian penulisan, beberapa diantaranya Tazkiyah, 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 dan Tazkiyah. Kita masuk ke top 25 nih bunda, ketemu nama yang bunda suka? Tulis di kolom komentar. Maisaroh, Maisaroh Fatiha Quinsa, artinya adalah putri kerajaan yang sukses dan menjadi pemenang. Hairah, Hairah Hikmah Gansah, artinya wanita bijaksana yang baik dan cerdas. Ola, Ola Hafizah Kamila, artinya wanita sempurna yang menjadi pelimbung tinggi. Jubaidah, Jubaidah Kesapinkah, artinya wanita kuat yang terbaik dan menyukai merah muda. Gumaiza, Gumaiza Mueza Kamila, artinya wanita bijak sempurna dan pembawa kekuatan. Gumaiza merupakan varian dari Gumaiza, yang dalam bahasa Arab artinya bijaksana. Sikra, Sikra Cikkanasia, artinya wanita unggul yang memiliki ingatan penuh sukacita. Uhti, Uhti Nazirabila, artinya saudara perempuan yang baik dan memiliki wajah penghuni surga. Lutviana, Lutviana Abian Puspita Sari, artinya wanita secantik bunga mekar yang baik hati. Raisa, Raisa Dilawanti, artinya pemimpin dihormati karena baik hati. Sihab, Sihab Lulu Kuinza, artinya putri kerajaan yang berharga seperti putiara dan seindah bintang. Di era modern ini, Sihab populer karena disandang oleh Najwa Sihab, presenter feminis dan putri dari Kurai Sihab. Husni, Husni Dhamma Malika, artinya wanita terbaik yang menjadi ratu pemberani. Sahira, Sahira Maisa Naswa, artinya wanita bijak yang terjaga dan selalu gembira. Jena, Jena Lentera Fathia, artinya pemenang yang secara pelita. Johar, Johar Kaila. Fazila, artinya adalah wanita secantik batu permata dan anggun penuh berkah. Ismi, Ismi Tiana Kaira, artinya adalah seorang yang terhormat dan bersikap baik. Ismi adalah aktris asal Bandung yang pernah bintangi pocong Jumat Kliwon. Masuk ke 10 besar bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Hilwa, Hilwa Meutia Zafira, artinya adalah wanita patuh yang manis dan menjadi pemenang. Nida, Nida Adiba Nadira, artinya wanita unik yang berkarakter baik dan senantiasa berdoa. Ina, Ina Kumala Ganah, artinya wanita bercahaya dan kelak masuk surga. Esa, Esa Mima Nadin, artinya adalah wanita muda yang penuh harapan dan lemah lembut. Faisa, Faisa Halisa Hoeri, artinya adalah kesuksesan wanita cakap dan suci. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang di posisi 1 ya? Di posisi nomor 5 ada Humaira, contohnya Humaira Zakirahulia, artinya wanita berpipik kemerahan yang kaya dan penuh angan-angan. Merupakan varian dari Humaira, Humaira dalam bahasa Arab artinya adalah berpipik kemerahan. Varian lainnya adalah Humairah, Humairah, dan Humairah. Di posisi nomor 4 ada Aisyah, contohnya Aisyah Gazile Otami, artinya wanita poetis yang feminin dan berada di derajat paling tinggi. Aisyah adalah varian lain dari Aisyah, dalam bahasa Arab artinya wanita feminin atau hidup dengan baik. Di posisi nomor 3 ada Syafa, contohnya Syafa Kinasi Dayana, artinya orang dikasihi yang suci dan kelak masuk surga. Syafa dalam bahasa Arab adalah varian dari Syafa, varian lainnya adalah Syafarina, Syafania, dan Syafaluna. Nah, di posisi nomor 2 ada Shanum, contohnya Shanum Dinata Dalisha, artinya adalah wanita yang lahir di awal hari dan penuh sukacita. Dalam bahasa Arab, nama Shanum memiliki makna kemuliaan atau kebaikan, selain itu bisa dimaknai sebagai ridha Allah. Kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Dan di posisi nomor 1 ada Zahra. Contohnya, Zahra Irsa Dalisa, artinya adalah wanita cantik yang unik dan selalu penuh sukacita. Zahra populer di kalangan kaum muslim karena disandang oleh anak perempuan. Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, itulah tadi 51 nama bayi perempuan islami yang lahir bulan Juni. Kalau bunda mencari nama perempuan islami yang lain, klik di kiri atas untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih.